Intro Hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kabupaten Majalengka hingga membuat resah sebagian warga kecamatan Sindangwangi karena sedikitnya tiga rumah dan warung terendam banjir serta puluhan kendaraan mogok. Beginilah kondisi banjir yang direkam dengan video amatir warga saat hujan deras mengguyur disertai angin kencang. Akibatnya drainase sungai Cipo menjadi tersumbat dan tidak dapat menampung air sehingga air meluap ke jalan. Sedikitnya tiga rumah milik Eha Juleha, Tariono, dan warung Eris di desa Lengkong Kulon serta kawasan parkir pabrik rotan Citra Besik milik Kadi salah seorang penduduk desa Lewi Laja terendam banjir setinggi 50 cm. Sedangkan puluhan motor dan mobil mogok karena melewati jalan banjir tersebut terpaksa harus didorong oleh pemiliknya karena mesin kendaraan terendam luapan air disertai lumpur. Kejadian ini merupakan yang terparah yang dialami warga pada tahun 2019. Warga berharap pemerintah memperbaiki saluran drainase yang menghubungkan selokan Cipo menuju sungai Cibober yang sering tersumbat oleh sampah dan kurang lebarnya saluran tersebut. Ya kemarin kejadian hujan deras di Kecamatan Sinangwangi masuk ke halaman rumah saya sampai ke dalam rumah. Kemarin sibuk bersihkan dalam rumah sampai gimana ya air sampai tinggi 60 cm. Jadi minta pertolongan kepada pemerintah harus ini jalan diperbaiki lah apa ditinggikan lagi apa gimana selokannya harus dibaikin. Ya musimnya itu kadang setahun itu tiga kali banjir, kadang gimana ya itu udah nama udah ini udah ditimbun jadi ke dalam sini masuk. Kemarin tuh ikan di kolam habis kebanjiran sampai gimana ya air besar. Dari Majelengka Jawa Barat, Eduarus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.